Bukit pemakan manusia jilid 33. Apa yang telah terjadi justru merupakan kebalikan daripada apa yang kau duga, aku telah berhasil menggempur dinding batu itu sehingga ambruk dan tembus dengan dunia luar. Mendengar perkataan itu, paras muka Sohunki berubah hebat, tapi dengan cepatnya dia telah terbahak-bahak kembali. San Tiong lo ikut tersenyum, tanyanya. Kenapa? Tidak percaya. Huh, terus terang saja ku katakan, ucap Sohunki dingin, walaupun lohu merasa kepandayan silatku sudah menjago seluruh kolong langit pun aku yakin masih belum sanggup menggempur dinding batu sampai hancur maka aku baru tersekap di sini dengan perasaan apa boleh buat. Kalau toh kau memang sudah menggempur hancur dinding batu itu, setiap saat kau bisa pergi meninggalkan tempat ini? Lohu ingin bertanya kepadamu sekarang, bukannya pergi meninggalkan bangunan ini, mau apa kau malah datang mencariku? Kalau toh kau memang amat cerdik, mengapa tidak mencoba untuk menebaknya sendiri kata San Tiong lo masih tetap tertawa. Tak usah ditebak lagi, sesungguhnya persoalan ini terlampau sederhana. Oh oh kalau begitu apa salahnya bila kau utarakan secara berterus terang? Sohunki mendengus dingin. Kau gagal untuk menggempur batu itu, keadaan kalian sama seperti lohu, tetap tersekap di tempat ini. San Tiong lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tak perlu membohongimu, dua gempuran keras yang membekikan telinga tadi telah membuktikan segala sesuatunya. Sohunki mengalihkan soyot matanya ke arah San Tiong lo kemudian termenung dan membungkam dalam seribu bahasa. Dia sedang meneliti kembali suara gempuran keras yang pernah didengar olehnya tadi, Kalau dari hancurnya batu yang terbesar, agaknya ucapan lawan memang benar, dinding batu itu memang berhasil digempur lawan hingga hancur, akan tetapi. Berpikir sampai di situ, dia segera bertanya, kalau memang demikian, mau apa kau datang kemari katanya sambil menetapnya. Dengan wajah sungguh-sungguh San Tiong lo berkata, Percayakah kau? Aku datang untuk menyelamatkan kau dari sekapan di tempat ini. Aha, masa kau mempunyai hati sebaik ini, kata Sohunki agak sedikit tercengang. San Tiong lo mengalihkan sorot matanya dan menetap Sohunki iekat-lekat, katanya. Belum tentu aku datang atas dasar hati ik bajik, semestinya kau pun mengerti. Sohunki semakin tertegun. Sayang sekali loho tak mengerti, katanya. Aku tak nanti akan menolongmu tanpa sebabmu sabab, aku pun mempunyai syarat. Syarat Sohunki segera tertawa tergelak HMM, mungkin kau anggap dirimu sudah luar biasa. San Tiong lo mengangkat bahu, tukasnya. Aku tidak mempunyai waktu untuk berbincang-bincang terus denganmu, sekarang aku hanya ingin bertanya sepatah kata saja. Kepadamu, inginkah kau meloloskan diri dari loteng ini? Cepat jawab pertanyaanku ini. Heeh, 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 loho justru tak mau menjawab, mau apa kau? HMM, kau jangan bermimpi di siang hari bolong, Lok Hunpei tak akan menyelamatkanmu dari sini. Paras muka Sohunki berubah hebat. Apa? Kau, kau tahu, siapakah Lok Hunpei itu serunya gemetar? Gertak sambal San Tiong lo ternyata mendatangkan reaksi yang cukup positif, dengan suara dalam ia segera berkata lagi. Sekarang, kendatipun kau ingin berpura-pura terus juga tak ada gunanya, cuma kau tak usah khawatir, aku tak ingin menanyakan persoalanmu yang menyangkut soal lencana Lok Hunpei. Setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya. Tapi aku hendak memberitahukan kepadamu, setelah kami berhasil meninggalkan loteng ini dengan selamat, maka akanku ledakan obat peledak yang tertanam di sekitar ioteng ini, agar seluruh bangunan lonteng ini porak-poranda dan hancur berkeping-keping. Setelah mendengar perkataan tersebut, Sohunki baru tak dapat menahan diri lagi, dengan suara keras lantas dia membentak. Kalian berani? Haaah, 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 tak ada salahnya untuk kau nantikan, buktikan sendiri aku berani untuk melakukan ancaman itu atau tidak. Selesai berkata, si anak muda itu segera membalikan badan dan berjalan menuju ke pintu ruangan batu. Mendadak Sohunki menubruk ke muka, melancarkan serangan secara tiba-dua dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Sayang tekali bukan saja San Tionglo telah mempersiapkan diri secara baik-baik, bahkan ia sudah menduga kalau Sohunki bakal berbuat demikian. Secepat kilat dia membalikan badannya kemudian mengayunkan telapak tangan kanannya untuk menyambut datangnya serangan dari Sohunki dengan keras lawan keras. Sohunki segera terpental jauh ke belakang akibat dari benturan kekerasan tersebut. Belam tubuhnya yang mencelat ke belakang itu segera menumbuk dinding dari terjatuh lagi beberapa kaki dari posisi semula. Bukan begitu saja, bahkan telapak tangan kanannya itu tak sanggup diangkat kembali, sepasang matanya segera memancarkan sinar ketakutan dan rasa nyari yang sangat tebal. Dia memandang San Tionglo dengan mata melotot, dadanya naik turun tak menentu, napasnya tersengkal-sengkal seperti kerbau. Wajahnya yang tanpa perasaan, kini berubah menyeringai seram, agaknya dia sedang berusaha keras untuk menahan rasa sakit. San Tionglo mendengus, katanya kemudian, sekarang mungkin kau sudah mengerti apa sebabnya Lok Hunpei tak akan datang untuk menolongmu lagi, bila ia mempunyai nyali sebesar ini, aku pun tak usah repot-repot untuk mencarinya lagi. Kekuatan serangan yang maha dasyat itu, seketika itu juga menggetarkan hati si gembong iblis tua yang sudah banyak tahun menggetarkan dunia persilatan ini. Lewat berapa saat kemudian, Soh Hun Kye baru berkata, sebenarnya siapakah kah siapakah kau? Kau tak usah menggubris siapakah aku, lebih baik lagi kalau mengurangi pertanyaan yang tak berguna, sekarang jawab, kau kepingin keluar tidak dari sini? Soh Hun Kye ragu berapa saat lamanya kemudian baru menjawab, kalau bisa keluar tentu saja lebih baik, cuma, cuma, hehehe, cuma syaratmu itu tolong tanya apa syaratmu itu. Mulai sekarang kau tak boleh mencari gara-gara lagi dengan hi-hi kuan cu. Itu soal gampang, kita tentukan dengan sepatah kata ini saja segera Soh Hun Kye menyaut. Tapi San Tiong Lo kembali menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya. Tidak bisa, tidak bisa dipastikan dengan janjiku saja. Lantas apa yang kau inginkan sebelum bisa mempercayai aku tanya Soh Hun Kye sambil mengerdipkan matanya berulang kali. HMM selama puluhan tahun ini kau sudah banyak melakukan kejahatan, aku rasa sudah waktunya bagimu untuk menarik kembali semua kejahatanmu itu. Soh Hun Kye segera berkerut kening, kemudian dengan pandangan curiga ia berkata lagi, aku rasa sekalipun aku berjanji hendak menarik kembali semua kejahatanku pun, kau tak akan percaya. Dengan sorot metu yang amat dingin bagaikan es, San Tiong Lo memanjang sekejap wajah Soh Hun Kye, kemudian berkata, Yee, apa boleh buat lagi, aku toh tak mungkin saban hari saban waktu mengawasi dirimu terus-menerus, oleh sebab itu percuma saja kau berjanji akan berbuat ini itu, karena aku tak bisa mempercayai janjimu itu dengan begitu saja, mengerti kau. Soh Hun Kye segera menghembuskan napas panjang, setelah termenung sejenak katanya kemudian. Baiklah, kalau begitu kau beleh berterus terang, apa yang kau kehendaki? Aku hanya menginginkan tenaga dalammu itu. Paras muka Soh Hun Kye segera berubah hebat kebetulan rasa sakit pada telapak tangan kanannya sudah jauh berkurang, mendadak dia melompat bangun, kemudian sambil mencorongkan sinar buas dari balik matanya, ujarnya kepada San Tiong Lo sambil menyeringai seram. Lohu aku telah memandang rendah dirimu, aku pun mengakui bahwa tenaga dalammu jauh lebih tinggi daripada Lohu, tapi kau menginginkan Lohu terima kematian tanpa melawan HMM pada hakikatnya kau sedang bermimpi di siang hari bolong. Toh tiada orang yang ingin membunuhmu kata San Tiong Lo dingin, tapi aku pun tak bisa membiarkan tenaga dalammu itu tetap kau miliki sehingga bisa dipergunakan untuk melakukan kejahatan, nah sekarang waktunya telah sampai, katakanlah terus terang. Boleh, Lohu tetap tak akan menyerah dengan begitu saja Soh Hun Kye tertawa seram. San Tiong Lo menjadi naik pitam, segera bentaknya lagi, ucapanmu memang sangat gagah dan pantas dikagumi, hanya sayangnya kau tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sembari berkata, selangkah demi selangkah San Tiong Lo berjalan maju ke muka dan mendekati Soh Hun Kye. Menghadapi ancaman yang membahayakan keselamatan jiwanya ini terpaksa Soh Hun Kye harus mencabut keluar panji percabut nyawanya yang tak pernah berpisah dari badan dan kini terselip di belakang hinggang yaitu dengan tangan gemetar. San Tiong Lo tersenyum, tanpa berhenti barang selangkah pun, sambil maju ke depan ia meloloskan pedang mestikanya. Lorong rahasia tersebut hanya selebar satu kaki dengan panjang lima kaki, sesungguhnya bukan tempat yang ideal untuk melangsungkan suatu pertarungan. Dengan pedang dilintangkan di depan dada, San Tiong Lo berkata lagi dengan suara dingin. Aku berharap kau suka mempertimbangkan diri dengan sebaik-baiknya, bila kupunahkan tenaga dalammu itu dengan menggunakan ilmu jariku maka kau tidak akan terluka, sebaliknya bila terpaksa harus menggunakan pedang ini, maka besar kemungkinannya kau bakal menderita banyak luka bacokan. Agaknya Soh Hun Kye telah bertekad untuk beradu jiwa, dengan suara keras segera bentaknya. Omong kosong, siapa menang siapa kalah belum lagi ketahuan, buat apa kau mengucapkan kata-kata yang sesumbar? San Tiong Lo tidak banyak bicara lagi, dengan langkah lebar dia maju ke depan. Dengan cepat Soh Hun Kye melirik sekejap ke arah belakang, jaraknya dengan arah dinding masih ada beberapa kaki, Andai kata sepasang panjinya digunakan bersama, berarti masih ada sisa ruang kosong yang cukup untuk bergerak lebih jauh. Maka sorot matanya segera ditujukan ke arah pedang yang berada di tangan San Tiong Lo, bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Walaupun tempat itu merupakan sebuah lorong rahasia, tapi berhubung terpisah oleh dinding yang telah memagari keempat penjuru maka padahak kekatnya temps itu merupakan sebuah tempat yang buntu, Bila pertarungan sampai terjadi, maka pihak yang kalah jangan harap bisa lolos dari situ dalam keadaan selamat. So Hun Ki cukup mengetahui akan hal ini, maka di saat ia bertekad untuk bertarung maka dia pun mengambil keputusan untuk mengesampingkan soal keselamatan jiwanya. Kalau pepatah pernah bilang di tempat yang buntu pun masih ada harapan untuk hidup berarti meski berada di suatu tempat yang mati jalan kehidupan masih selalu tersedia. Maka keadaan sekarang jauh berbeda, tempat tersebut betul-betul buntu dan tiada harapan untuk hidup apalagi buat So Hun Ki, padahak kekatnya tempat tersebut merupakan suatu tempat yang mematikan baginya, sebab walaupun dia berhasil menang pun jangan harap bisa lolos dari lorong tersebut dengan selamat. Seandainya dia dapat berpikir lebih seksama dan mau mempertimbangkan kembali hasil adu kekuatannya dengan San Tiong Lo tadi mungkin dia akan sedikit merasa mengerti akan kehidupan selanjutnya. Tapi dalam saat begini, dia sama sekali tak berpikir lebih jauh, dia hanya tahu mencari kemenangan untuk melanjutkan hidupnya, dia harus melangsungkan duel dengan San Tiong Lo. Sementara itu, San Tiong Lo telah berada tujuh dipa dari hadapan So Hun Ki, dalam jarak sedekat. Ini asal dia maju selangkah lagi sambil melancarkan serangan, maka pedangnya akan segera mencapai depan dada So Hun Ki. Sebaliknya So Hun Ki hanya berdiri menanti dengan sikap yang amat tegang, walaupun sudah berada dalam keadaan seperti ini, namun dia belum juga bergeser dari posisinya semula. Dalam hal ini, San Tiong Lo mau tak mau harus mengangguk memuji. Maka anak muda itu segera berhenti, kemudian katanya pelan. Mengingat tak mudah untuk mencari nama bila kau tidak melawan maka aku hanya akan memunahkan tenaga dalammu saja. Dengan tetap meninggalkan ilmu silatmu seutuhnya, bagaimana pendapatmu? So Hun Ki yang mendengar ucapan mana, segera salah mengartikan perkataan itu, sambil tertawa seram ia lantas berseru. Tak usah bermimpi di siang hari bolong, kau anggap lohu sudah pasti akan kalah? San Tiong Lo menghela nafas panjang. Ya, kalau toh kau enggak menuruti nasihatku, aku pun tak ingin banyak berbicara lagi. Ujung pedangnya segera digetarkan ke depan dan menusuk ke atas dada So Hun Ki. Agaknya So Hun Ki tahu bahwa selisih jarak mereka masih ada tujuh depa, sedang gerakan menusuk yang tidak dibarengi dengan gerakan tubuh yang maju ke depan itu hanya bermaksud untuk memancing lawannya masuk perangkap maka dia tetap tak bergerak sama sekali dari posisinya semula. Itulah sebabnya sambil tertawa dingin, dia hanya mengawasi pedang yang berada di tangan kanan San Tiong Lo tanpa berkedip. Siapa tahu di saat dia menganggap serangan musuh hanya merupakan suatu tipu muslihat belaka, tahu-tahu ancaman mana berubah menjadi suatu serangan sungguhan, segulung desingan angin tajam menyambar ke muka dan menusuk ketantian di pusatnya. Menghadapi ancaman tersebut ia menjadi kaget dan merasakan sukmanya serasa melayang meninggalkan raganya, dengan gugup tubuhnya bergeser ke kanan, lalu panji besi di tangan kirinya didayung ke muka menggulung ke tubuh pedang San Tiong Lo. Sayang, kembali Soh Wen Ki salah menduga. Tubuhnya yang bergeser ke kanan memang merupakan suatu tindakan yang tepat, tapi panji besinya yang menggulung ke arah kiri justru mengenai sasaran yang kosong. Tak kala ia merasakan ayunan senjata panji besi di tangan kirinya mengenai sasaran yang kosong, dia segera sadar kalau gelagat tidak menguntungkan, buru-buru dia ingin merubah gerakan guna menyelamatkan diri. Sayang sekali tenaga pukulan yang amat kuat telah keburu menekan ke atas tubuhnya, diiringi suara aneh, panji tersebut sudah patah menjadi dua bagian. Kini tangannya hanya sempat menggenggam sepotong besi sepanjang tujuh inci saja, sedangkan panji itu sendiri sudah terurai-berai di atas tanah dalam keadaan hancur berantakan. Kini paras muka Soh Wen Ki telah berubah menjadi pucat-pias seperti mayat, sekarang dia baru sadar, San Tiong Lo masih tetap berada sejauh tujuh depan di depannya, tusukan pedang itu pun tidak menebusi pusarnya. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan kalau panji saktinya sama sekali tidak saling mementur dengan senjata tajam lawan, atau dengan perkataan lain, dalam selisih jarak seperti ini, tak mungkin senjata mereka dapat saling mementur satu sama lainnya. Tapi kenyataan sekarang, walaupun senjata mereka tidak saling mementur, namun kenyataannya panji bajanya telah hancur berkeping-keping di atas tanah, apa gerangan yang telah terjadi? Kini, Soh Wen Ki sudah mengerti apa gerangan yang telah terjadi, itulah sebabnya paras mukanya kontan berubah menjadi pucat seperti mayat, ditatapnya Sui Tiong Lo dengan perasaan bergidik dan mata melotot besar. Hawa pedang. Tak bakal salah lagi, memang hawa pedang. Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan Soh Wen Ki sudah sering mendengar orang membicarakannya, tapi sampai dia malang melintang dalam dunia persilatan dan namanya menjadi termasyur, belum penuh ia menjumpai seseorang yang benar-benar memiliki kepandayan selihai itu. Sekarang, usia sudah menanjak tua, sungguh tak disangka hal tersebut benar-benar terjadi, bahkan hawa pedang yang amat dasyat itu muncul di tangan seorang anak muda, dari sini bisa dibayangkan sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki orang itu. Kenyataan baru saja terbentang di depan mata, jelas hal tersebut tak dapat diragukan lagi, tapi, tapi iiii, jurus serangan tersebut terlampau cepat. Sedemikian cepatnya sampai Soh Wen Ki sendiri pun hampir tak percaya, tapi dia pun tak bisa tidak harus mempercayainya. Itulah sebabnya setelah rasa kaget dan takutnya hilang, dengan cepat ia menunjukkan sikap siap untuk melangsungkan suatu pertarungan mati hidup. Oh oh kau ingin melangsungkan suatu pertarungan habis-habisan tegur San Tionglo dengan kening berkerut. Soh Wen Ki merasakan hatinya terkesiap, tapi di luarannya tetap bersikap angkuh. Tentu saja sahutnya, Lohu tak bakal mengucurkan air mata sebelum melihat peti mati. San Tionglo mendengus dingin, dia mendesak maju lebih ke depan sehingga selisih jarak antara kedua belah pihak tinggal lima dipasaja. Dengan gugup Soh Wen Ki melompat mundur sejauh hampir satu kaki. Sambil tertawa dingin San Tionglo segera berkata, Jalan tembus kini sudah terbuka, setiap saat kau boleh mengundurkan diri dari sini. Aku tak akan memperebutkan waktu denganmu, kini kau boleh maju beberapa langkah, gunakanlah jurus serangan yang paling kau banggakan untuk melancarkan serangan. Kau boleh menyerang lebih dulu tukas Soh Wen Ki sambil menggeleng dan berlagak tidak gentar. San Tionglo semakin mengerutkan dahinya. Sekarang, coba kau berpaling dulu, lihatlah apakah kau mempunyai jalan untuk mundur lagi. Soh Wen Ki khawatir San Tionglo manfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangan, ia sama sekali tak berpaling melainkan menggunakan panji besi di tangan kanannya untuk mengukur jarak, ternyata sisa jarak di belakang tubuhnya tinggal dua depa. Maka dengan berhati-hati sekali dan kewaspadaan tinggi, dia maju tiga langkah lagi ke depan. Tiga langkah tak sampai lima depa, dia sudah dapat melancarkan serangan dengan menggunakan panji besinya. Dengan wajah bersungguh-sungguh San Tionglo menatap wajah Soh Wen Ki lekat-lekat, kemudian tegurnya. Menurut pendapatmu berapa juruskah serangan panjimu yang paling diandalkan? He-eh, he-eh, he-dah, aku bukan anak kecil, aku tak bakal termakan oleh tipu musihatmu itu seru Soh Wen Ki sambil tertawa. San Tionglo ikut tertawa. Terserah bagaimanakah jalan pikiranmu itu, sekarang aku hanya ingin memberi kesempatan sebanyak lima jurus untukmu di dalam lima jurus ini kau tak usah khawatir untuk melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga, tapi selewatnya lima jurus, kau haruslah berhati dua. Mendengar perkataan itu, Soh Wen Ki menjadi sangat gembira, serunya dengan cepat. Sungguh-sungguhkah perkataanmu itu? HMM, aku toh tidak perlu membohongi dirimu jengek San Tionglo dengan suara dingin. Tapi Soh Wen Ki belum juga merasa lega, kembali ujarnya, dalam lima jurus ini, apakah kau tak akan melancarkan serangan balasan San Tionglo mengangguk. Soh Wen Ki berpikir lagi beberapa saat lamanya, tampaknya dia berminat untuk melakukan percobaan, kembali dia berseru. Apakah kau hendak menggunakan kiam KHI, hawa pedang, lagi untuk melakukan pertahanan? San Tionglo memandang sekejap ke arah Soh Lu Ti Ki, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Oh oh, aku mengira hingga kini aku masih belum mengetahui tenaga dalam apakah yang telah menghancurkan panji besi yang berada di tangan kirimu, rupanya meskika sudah tahu namun masih belum mau mempercayainya? Merah padam selembar wajah Soh Wen Ki karena jengah, cepat-cepat dia berkata. Walaupun Lohu keras kepala, namun aku masih cukup tahu diri, bila aku harus melawan ilmu kiam KHI mu yang mahadasyat tersebut dengan menggunakan tenaga dalam sendiri, jelas hal ini merupakan suatu tindakan tak tahu diri. Sebab mengenai ilmu kiam KHI tersebut hidup sampai sekarang Lohu hanya pernah mendengar tapi belum pernah menyaksikan dengan metu kepala sendiri, aku benar-benar tidak mempercayainya dengan begitu saja, dalam hal ini kau harus mengerti. Yee, aku mengerti, San Tiong Lo manggut-manggut, itulah sebabnya aku memberi kesempatan kepadamu untuk melancarkan lima jurus serangan. A-A-A-A-A-I, kau memiliki hawa kiam KHI yang hebat, aku lihat lebih baik tak usah dicoba lagi, seru Soh Wen Ki dengan tertawa getir. Dengan cepat San Tiong Lo menggelengkan kepalanya berulang kali. Dalam lima jurus yang pertama, kau tak usah menghawatirkan tentang hal ini lagi. Baiklah, kata Soh Wen Ki kemudian sambil membusungkan dada, padahal Lohu juga mengerti, sekalipun KHI bertarung menggunakan tenaga dalam dan ilmu silat yang biasa pun Lohu bukan tandinganmu, tapi kesempatan yang sangat baik ini tak akan kusiasiakan dengan begitu saja, sebab kesempatan sebaik ini belum tentu akan kujumpai lagi di masa mendatang. Berbicara sampai di situ, mendadak Soh Wen Ki meluruskan matanya ke muka dan menatap wajah San Tiong Lo lekat-lekat. Tergerak hati San Tiong Lo, sebab saat inilah dia menemukan bahwa gembong iblis tua yang termasuhur karena kejahatannya itu, sekarang sudah tidak nampak lagi wajah keganasan, kebuasan serta kekejian hatinya lagi. Sementara dia masih kehranan, Soh Wen Ki telah buka suara memanggil. Anak muda. Aku si San bernama Tiong Lo, tukas seng pemuda cepat. Soh Wen Ki menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Maafkan kekerasan kepala Lohu, entah bagaimana juga, kau dan Lohu berhadapan sebagai musuh bukan teman, Lohu cukup memanggilmu sebagai anak muda saja. San Tiong Lo menatap Soh Wen Ki lekat-lekat, kemudian katanya lebih lanjut. Baik, terserah mau sebut apa saja kepadaku. Kini, meski kita berhadapan sebagai musuh bolahkah Lohu merepotkan kasih anak muda akan suatu hal? Boleh asal pekerjaan itu bisa kulakukan, ah-ah-ah, cuma urusan rumah tangga Lohu. Bolahkah aku mengetahuinya? Mengetahuinya tanya San Tiong Lo dengan kening berkerut. Soh Wen Ki tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya berkata kembali. Orang persilatan sedikit sekali yang mengetahui kalau Lohu mempunyai istri mempunyai anak, alasannya karena istriku sudah lama mati, sedang anak menantuku juga sudah tak ada lagi. Bagaimanakah ceritanya sampai mereka mati, kejadian tersebut sudah berlalu sangat lama, rasanya kita pun tak usah membicarakan lagi, yang hendakku bicarakan kini adalah seorang cucu perempuan Lohu. Ketika berbicara sampai di situ, dia berhenti sebentar, kemudian lanjutnya. Anak muda, tahukah kau berapa usia Lohu sekarang? Dengan cepat San Tiong Lo menggeleng. Entahlah, tapi tampaknya seperti 50 tahun atau lebih sedikit. Soh Wen Ki segera tertawa. Berbicara sejujurnya, kini Lohu sudah berusia 72 tahun, berhubung semasa kawin dulu masih amat muda, maka pada usia 17 tahun sudah berputra, usia 40 tahun sudah punya cucu, oleh sebab itu tahun ini cucu perempuanku telah berusia 32 tahun. Oh, kini cucu perempuanmu berada di mana? Inilah persoalan yang hendak Lohu titipkan kepadamu untuk menyelidikinya. San Tiong Io tertegun. Apakah kau menyuruh aku mengarungi samudera, menjelajahi ujung langit untuk menemukan jejak cucu perempuan itu? Benar, kau harus menemukan dia, bahkan harus menyelamatkan pula jiwanya. Sekali lagi Suo Tiong Tanda Seruo menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan itu. Menoyong dia ia menegaskan apakah dia sedang terancam oleh sesuatu mara bahaya? Dengan cepat Soh Hun Ki mengangguk. Betul keadaannya sekarang teramat berbahaya, mungkin saja saat ini dia sudah mendapat ancaman yang membahayakan jiwanya karena dia sudah melewati batas waktu janjinya untuk bertemu dengan ku cukup iya ma. Mendengar sampai di situ, tanpa terasa San Tiong Lo menukas dengan cepat. Tunggu sebentar, aku sudah mendengar sedikit duduknya perkara, tentunya semula kau mengetahui tentang berita cucu perempuanmu itu, bahkan mengadakan hubungan surat-menyurat, tapi kali ini. Soh Hun Ki segera mengangguk, kembali selanya. Benar, anak muda, dengarkan ceritaku lebih lanjut, walaupun lohu tak becus namun terhadap Lok Hun Pei tidak benar-benar takluk tapi aku dipaksa untuk menuruti perkataannya adalah cucu perempuanku itu, maka dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa aku harus menuruti perintahnya hingga kini. Tapi lohu mengadakan perjanjian dengannya, yakni setiap tiga buian satu kali kami kakek dan cucu diperbolehkan saling menulis surat untuk menyatakan keselamatan masing-masing dan ia menyetujui serta melaksanakannya, selama belasan tahun hal ini berlangsung terus tiada putusnya. Kali ini, suratnya memang datang tetapi jangan harap dia bisa mengelabui lohu, gaya di dalam tulisannya maupun nama suaranya memang betul merupakan tulisan tangan cucu perempuanku sendiri, iya lohu dapat melihat kalau surat itu adalah sepucuk surat palsu. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi tanya Santiong lo tanpa terasa? Soh Bun Ki segera tertawa dingin. Heeh, 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 bagaimana mungkin? Sudah belasan tahun lohu mengadakan hubungan surat menyurat dengan cucu perempuanku, aku percaya setiap suratku pasti diperiksa olehnya dengan seksama, maka kalau dia ingin memalsukan gaya tulisannya, hal ini sebetulnya bukan sesuatu yang sukar. Aku rasa, bagaimanapun miripnya dia menirukan gaya tulisannya, dengan demikian perbedaannya pasti ada dan perbedaan itu bisa ditemukan dalam sekilas pandangan saja. Justru kebalikannya yang terjadi, Soh Bun Ki menggeleng, begitu miripnya gaya tulisan itu, mungkin cucu perempuanku yang melihat pun akan merasa terkejut dan mengira dia yang benar-benar menulis sepucuk surat itu sendiri, sebab tulisannya terlalu mirip. Oh, kalau begitu, dalam setiap surat menyurat di antara kalian berdua, selalu membuat kod rahasia sebagai tanda keasliannya? Soh Bun Ki melirik sekejap ke arah San Tiong Lo, kemudian serunya memuji. Anak muda, kecerdikannya sungguh menakutkan betul sekali, memang dalam surat-surat kami selalu diberi suatu kod rahasia untuk menunjukkan keasliannya, dan aku yakin kod rahasia tersebut jangan harap bisa diketahui orang lain. Aku tahu, Lok Hun Pei memang amat lihai, selama belasan tahun mungkin saja dia selalu meneliti dan memperhatikan surat kami, tapi kenyataannya kod rahasia tersebut tak berhasil dia temukan, oleh karena itulah aku baru tahu kalau surat terakhir yang kuterima bukanlah surat yang ditulis oleh cucu perempuanku sendiri. Anak muda, sekarang lo harus menitipkan persoalan ini kepadamu untuk kau lakukan, apalagi kau adalah musuh besar Lok Hun Pei, maka dari itu untuk melancarkan jalannya usahamu nanti, aku harus memberitahukan kod rahasia ini kepadamu. Tidak usah, aku percaya dengan semua perkataanmu tukas San Tiong Lo sambil mengulapkan tangannya. Tapi So Hun Ki kembali menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya dengan cepat. Tidak, aku harus memberitahukan kepadamu kod rahasia tersebut tidak berada pada kertas kosongnya, melainkan dalam deretan hurufnya, yakni dengan mengurangi garis dari setiap huruf tertentu. Mengurangi garis dari setiap huruf tertentu tanya San Tiong Lo keheranan. Ya, bukan begitu saja, bahkan setiap surat harus menuruti urutannya secara beraturan, misalnya pada surat yang pertama dengan pembuka kata. Dipersembahkan kepada ayah tercinta, maka pada permulaan awal kata dipersembuhkan tersebut dia akan mengurangi coretannya pada huruf D bukan menghilangkannya sama sekali melainkan mengurangi coretan bagian bawahnya sehingga bentuknya berupa tulisan. Sedang pada surat yang kedua, dia akan mengurangi coretannya pada huruf Kepada dan kemudian dengan mengurangi sebagian huruf K tersebut. Begitu pula pada surat ketiga, ia akan mengurangi coretan pada tulisan A dari kata ayah, demikianlah selanjutnya. Bila sampai pada huruf kalimat yang terakhir, maka akan diulangi kembali pada huruf kalimat permulaan, aku yakin bagaimanapun cerdiknya Lok Hun Pei, tak mungkin dia bisa menemukan rahasia di balik kod rahasia kami ini. San Tiong Lo menghela nafas panjang, pujinya. Ya, memang luar biasa, orang lain memang jangan harap bisa menemukan tanda rahasia tersebut. Dengan bangga So Hun Ki berkata lebih jauh. Persoalan ini merupakan salah satu persoalan yang paling ku banggakan selama ini. Beberapa waktu berselang aku pun menerima surat dari cucu perempuanku, tapi semuanya berubah, dalam surat itu aku tak berhasil menemukan lagi kod rahasia tersebut. Itulah sebabnya aku menyadari kalau cucu perempuanku sedang menjumpai kesulitan, tapi kemampuanku sangat terbatas, bila kulawan sudah pasti aku akan mati, ditambah pula aku pun tidak mengetahui mati hidup dari bocah itu. Maaf kalau aku menukas selasan Tiong Lo tiba-tiba, tolong tanya apakah kau pun tidak tahu di mana Lok Hun Pei bercokol. So Hun Ki mengelengkan kepalanya. Setan tua ini amat licik, bagaimana mungkin aku bisa mengetahui tempat persembunyiannya? Apakah kau pun pernah menyaksikan raut wajah dari tua bangkat tersebut? Kembali San Tiong Lo bertanya dengan kening berkerut. So Hun Ki tertawa getir, setan tua itu mengenakan topeng wah, kalau begitu sulit, kata San Tiong Lo sambil. Mengelengkan kepalanya berulang kali. Sebenarnya, Lo sudah mempunyai rencana bagus untuk membalas dendam, aku ingin memancing dia memasuki loteng ini kemudian mengurungnya di sini dengan alat rahasia, setelah itu memaksanya untuk menyebutkan di manakah cucu perempuanku sekarang berada. Siapa tahu pada saat inilah, anak muda, kalian telah sampai lebih dulu di sini, membuat usahaku selama ini berantakan, sekarang pun Lohu sudah tak mampu mempertahankan diri lebih jauh, maka dari mana munculnya kata sudah tak mampu mempertahankan diri lagi itu tiba-tiba San Tiong Lo menukas. So Hun Ki mendengus. HMM, anak muda, bukankah kau sengaja bertanya setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya? Atas dasar apakah berkata demikian? Tadi kau sudah bilang hendak melangsungkan pertarungan dalam lima gebrakan, Lohu tahu kalau aku tak berakal menangkan dirimu, dengan akibatnya tenaga dalamku akan punah, bila Lohu sudah kehilangan tenaga dalamku, apakah aku masih mampu untuk mempertahankan diri seru So Hun Ki dengan gusar? San Tiong Lo berkerut kening. Persoalan ini lebih baik kita bicarakan nanti saja, aku ingin bertanya dulu kepadamu seandainya pada suatu ketika aku dapat berjumpa dengan cucu perempuanmu, dengan benda apa aku harus memperkenalkan diri agar dia memahami duduk persoalan yang sebenarnya? So Hun Ki memperlihatkan panji besi di tangan kanannya seraya berkata, kau boleh mempergunakan gelang besi sebesar 2 inci di ujung panji ini sebagai tanda pengenal. Baik kalau begitu berikan kepada sekarang ujar San Tiong Lo sambil menyodorkan tangannya ke muka. Tapi dengan cepat So Hun Ki menggeleng gelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Bila gelang besi itu ku lepas maka panji ini akan segera terbelah menjadi 2 dan tak bisa dijadikan senjata lagi, padahal Lohu masih harus melawan seranganmu, maka sebelum pertarungan 5 gebrakan dilangsungkan tak nanti akan ku lepaskan gelang tersebut untuk diserahkan kepadamu. Dengan wajah serius, anak muda kembali berkata, kau harus mendengarkan secara baik-baik, aku telah berubah pikiran sekarang dan tak akan memunahkan tenaga dalammu lagi, cuma kau harus mengangkat sumpah dan tidak melakukan kejahatan lagi dalam dunia persilatan sejak kini. Kemudian berikan gelang tersebut kepadaku dan segera tinggalkan loteng ini, gantilah wajahmu dengan raut wajah lain, dengan care demikian secara diam-diam kau pun bisa mencari tahu jejak cucu perempuanmu di dalam dunia persilatan. Dan aku berharap kalian cucu dan kakek bisa berjumpa lagi, carilah suatu tempat yang terpencil dan berpemandangan indah, dan hiduplah di situ hingga akhir jaman. Beberapa patah kata itu segera membuat Sohun Ki menjadi tertegun di tempatnya. Dengan suara dalam, San Tiong Lo kembali berkata, aku mempunyai dendam kesumat sedalam lautan dengan Lok Zhe Hun Pei, dan aku telah bersumpah untuk menuntut belas kepadanya, bahkan sekarang aku sudah mulai mencurige seseorang sebagai Lok Hun Pei, dia adalah sahabat karipayahku almarhum. Oh oh, siapakah namanya Sambong Sohun Ki cepat? Dia bernama Mao Tin Hang ucapan San Tiong Lo ini diutarakan dengan sepatah demi sepatah kata. Sohun Ki segera menjerit kaget. Ah 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 aku pernah berjumpa dengan orang ini di masa lalu, seharusnya dia terhitung seorang enghiong yang berjiwai urus. San Tiong Io tertawa hambar. Aku toh sudah bilang tadi, dia seorang yang mencurigakan saja. Tanda seru. Oh oh, Sohun Ki berseru tertahan, tiba-tiba tanyanya lagi. Anak muda, secara tiba-tiba saja kau berbuat kebaikan, apakah ada suatu perintah yang hendak kau bebankan kepadaku? San Tiong Lo menggeleng. Tidak ada, setelah perpisahan kita nanti terserah kau boleh pergi kemanapun kau ingin pergi. Sohun Ki berpikir sebentar kemudian katanya lagi. Anak muda, terus terang saja ku beritahukan kepadamu, bila tenaga dalamku masih utuh, aku akan tinggal sekian waktu lagi di sini untuk menunggu kedatangan Lok Hun Pei tersebut, aku tak akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Cuma aku boleh memberitahukan kepadamu, dalam sepuluh hari mendatang, bila Lok Hun Pei belum juga datang, maka aku akan berusaha keras untuk mencari empek angkatmu itu serta menyelidiki gerak-geriknya secara diam-diam. Diam-diam San Tiong Lo tertawa geli sesudah mendengar perkataan itu, tapi diluaran katanya dengan cepat. Aku akan berterima kasih sekali kepadamu, cuma lebih baik kau bersikap lebih hati-hati, paling baik kalau kau menyaruh orang lain. Sohun Ki manggut-manggut. Kau tak usah khawatir, aku sudah tahu bagaimana aku harus bertindak untuk menghadapi hal-hal seperti itu. San Tiong Lo pun mengangguk. Kalau begitu, kau boleh serahkan gelang besi panji besimu itu kepadaku sekarang. Sambil tertawa getir Sohun Ki menyerahkan gelang berikut panji baja tersebut kepadanya. Mulai sekarang, Sohun Ki sudah mati dalam dunia persilatan, panji ini pun tak akan dipergunakan lagi, lebih baik ambillah berikut panjinya sehingga bila perlu gelang tersebut bisa kau ambil untuk keperluanmu. Dengan suatu pandangan berarti Sun Tiong Lo memandang sekejap wajah Sohun Ki, kemudian sambil tertawa dia menggulung panji tersebut dan diselipkan di pinggangnya, lalu dengan wajah bersungguh-sungguh katanya. Setaiah berpisah nanti, kau harus bersikap sangat hati-hati, sepeninggal kami nanti, pintu utama dari bangunan ini akan terbuka, dinding sebelah luar sana sudah ambrol dan kau boleh turun dari loteng ini melewati tempat tersebut. Seusai berkata, Sun Tiong Lo kembali menuju ke pintu ruangan dan menggetarkan pintu tersebut membuat kode, pintu segera terbuka dan dia pun menerobos masuk. Ternyata pintu itu tidak ditutup kembali, melainkan tetap terbuka agar Sohun Ki bisa kabur dari bangunan berloteng itu. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, Sohun Ki baru mulai beranjak keluar dari ruangan batu itu, ketika menyaksikan dinding batu yang berhasil digugurkan Sun Tiong Lo, sepasang alis matanya segera berkenit kencang. Ketika menyaksikan alat-alat rahasia dengan roda bergigi yang kini terbentang lebar tanpa perlindungan, helaan nafas sedih segera bergema, agaknya dia merasa amat sayang dengan benda yang telah dikerjakan dengan susah payah selama banyak tahun ini. Dia tidak segera menerobos keluar dari loteng itu, malahan segera melongok sekejap ke sekeliling tempat luar. Waktu itu suasana amat hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, ketika yakin kalau Sun Tiong Lo sekalian telah berlalu dengan melewati pagar besi, maka dia mulai tertawa terbahak-bahak dengan amat senangnya. Di balik gelap tertawanya itu, kembali timbul wajah keji, buas dan menyeringai seram yang menggidikan hati. Menyusul kemudian, ia pun bergumam seorang diri. Berbahaya, sungguh berbahaya, aku tak boleh mengampuni perempuan cabul itu. Siapakah perempuan cabul yang dimaksudkan? Suatu teka teki yang sangat aneh. Kakinya didepak-depakan berulang kali di lantai, tampaknya ia seperti merasa amat gusar, tapi sebentar kemudian telah tertawa terbahak-bahak lagi. Di tengah gelap tertawa itu, kembali dia bergumam seorang diri, aku harus segera mencari akal, berusaha keras untuk mencari sebuah akal yang bagus, meski kali ini aku bisa lolos secara mujur. Lain kali belum tentu akan semujur ini nasibku, sepasang panji besi itu. Bergumam sampai di situ, mendadak ia berhenti barbicara sambil manggut-manggut, kemudian melanjutkan. Lebih baik loteng ini kupunahkan saja, kemudian pergi lebih dulu meninggalkan tempat ini. Maka dia menerobos keluar dari lubang di atas dinding dan melayang keluar alam bebas, lalu dari pintu gerbang di bawah loteng sekali lagi dia masuk ke dalam loteng batu itu dan secara mudah menemukan sumbu obat peledaknya. Setelah menyulut sumbu tadi, dia pun cepat-cepat berlalu meninggalkan tempat tersebut. Tatkala suatu ledakan dasyat menggelagar memecahkan keheningan dia, So Hun Ki telah berada setengah li jauhnya dari bangunan loteng tersebut, dia tak berhenti karena ledakan mana, melainkan melanjutkan terus perjalanannya ke depan. Tujuannya sekarang adalah reruntuhan ruang tengah kuil Tong Tian Koan. Tatkala dia melangkah masuk kebalik reruntuhan bangunan itu, mendadak tergerak hatinya dan segera berhenti, kemudian dengan suatu gerakan cepat dan menyembunyikan diri di balik reruntuhan tersebut. Tak lama kemudian, Hihi Kuan Chu diikuti tiga orang tokoh muda anak muridnya telah muncul dari belakang bangunan tersebut ke empat orang itu berjalan dengan sikap yang sangat berhati-hati dan wajah amat serius, seringkali mereka berpaling memandang ke sekeliling tempat itu. Sekulum senyuman menyeringai yang licik dan menyeramkan segera menghiasi wajah So Hun Ki, setelah berpikir sejenak, secara diam-diam ia lantas melakukan penguntilan. Tempo hari ia sudah pernah tertipu, maka kali ini dia bertindak dengan lebih berhati-hati lagi. Walaupun dia tahu kalau San Tiong Lo sekalian telah melakukan perjalanan secara terpisah dengan Hihi Kuan Chu, tapi untuk berhati-hatinya, dia lebih suka melakukan penguntilan secara diam-diam, daripada turun tangan secara gegabah. Tapi sementara dia melakukan penguntilan terhadap Hihi Kuan Chu sekalian berempat, dengan ilmu Kim Kong Chi yang lihai secara diam-diam dia pun telah meninggalkan kod rahasia di atas dinding kuil yang menyolok dipandang, entah apa kegunaan kod rahasia tersebut. Waktu itu, Hihi Kuan Chu berempat sedang berada dalam perjalanan untuk kembali ke kuil Hiyan Dian Koan di kota Hun Ho Provinsi Sansei, sedangkan So Hun Ki mengunti terus dari kejauhan sambil menunggu saat yang terbaik untuk turun tangan. Pada malam hari kedua, Hihi Kuan Chu berempat menginap di sebuah rumah penginapan, mereka mengambil di ruangan sebelah barat, Hihi Kuan Chu tinggal di kamar kelas utama, sedangkan ketiga orang muridnya beristirahat dalam kamar depan. Kini So Hun Ki yakin kalau San Tiong Lo sekalian sudah menempuh arah perjalanan yang berlawanan dengan perjalanan yang ditempuh oleh Hihi Kuan Chu, bahkan bisa jadi mereka terpisah sejauh puluhan atau ratusan li, tentu saja mereka tak akan munculkan diri secara tiba-tiba di situ. Tapi, dia masih tetap bersikap sangat berhati-hati sekali, dicarinya kamar di rumah penginapan lain untuk beristirahat cuma. Setelah dia masuk ke rumah penginapan tersebut dan mendapatkan kamar, kembali dia keluar rumah dan berputar-putar kian kemari. Padahal pada saat inilah secara diam-diam dia sedang meninggalkan kod rahasia dengan ilmu Kim Dekong Chi di depan pintu gerbang rumah penginapan serta tempat-tempat strategis lainnya persis seperti apa yang ditinggalkan di atas reruntuhan dinding dari kuil Tong Tian Koan. Kentongan kedua sudah menjelang tiba, api lentera di kota itu sudah dipadamkan, semua orang pun telah berangkat menuju ke alam impian. Tapi di luar halaman kamar di mana Sohun Ki berdiam, kini sudah mulai kelihatan ada satu gerakan. Secara beruntun muncul tiga sosok bayangan manusia yang serba putih meluncur turun di tengah halaman tersebut. Mereka semua mengenakan kain cadar warna putih untuk menutupi wajahnya, salah seorang di antara mereka sedang maju mendekati pintu kamar pada waktu itu dan mengetuk pelan. Menyusul kemudian pintu itu terbuka dan ia memberi tanda kepada dua orang manusia berbaju putih lainnya untuk ikut masuk pula ke dalam ruangan tersebut. Waktu itu, Sohun Ki yang berada dalam ruangan telah berganti wajah maupun nandanannya. Tiga orang manusia berbaju putih itu segera membungkukan badan dan memberi hormat kepada Sohun Ki, kemudian pemimpin mereka berkata dengan lirih. Hamba telah mengikuti kod rahasia dari majikan untuk menyusul kemari tepat pada waktunya. Majikan rupanya Sohun Ki tak lain adalah Lok Hun Pei sendiri. Peristiwa ini benar-benar sangat aneh dan sama sekali di luar dugaan siapapun jua. Seandainya San Tiong Lo dan Hao Uji serta Bao Uji sekalian tahu bahwa Sohun Ki tidak lain adalah Lok Hun Pei, tak mungkin mereka akan melepaskan bajangan tersebut dari dalam lorong rahasia tersebut dengan begitu saja. Seringkali kejadian yang berlangsung dalam dunia memang begitu kebetulan sehingga sukar bagi orang lain untuk menduga sebelumnya. Sekarang, Sohun Ki sudah pulih kembali menjadi Lok Hun Pei terhadap ketiga orang manusia berbaju putih itu dia mengulapkan tangannya, lalu katanya lagi dengan suara dalam dan menyeramkan. Secara diam-diam kalian semua sudah pernah bertemu dengan Hihik Anju, aku percaya kalian tak berakal salah melihat orang lagi, sekarang mereka guru dan murid berempat sedang berada di rumah penginapan Tianti Yang Kek Ken. Tapi kalian harus perhatikan baik-baik, jangan turun tangan di dalam rumah penginapan tersebut, kalau bisa bekuk mereka kemudian diseret keluar kota dan habisi mereka di situ, setelah selesai mengerjakan tugasnya ini, kalian dipersilahkan boleh segera berangkat ke Gak Jiang dan menjumpai aku di perahu loteng di tengah telaga. Tiga orang manusia berbaju putih itu mengiakan dengan hormat. Lok Hun Pei segera menuding ke arah ruang samping kiri dibalik ke gelapan sana, lalu katanya lagi kepada pemimpin tersebut. Pakaian diarisan Hun Ki tersebut berada di dalam sana, kau tahu bukan apa yang harus dikerjakan, semoga kalian berhasil dengan sukses. Jangan lupa, kita jumpa lagi di perahu loteng. Manusia berbaju putih yang menjadi pemimpin itu mengiakan dengan hormat. Lok Hun Pei segera mengulapkan tangannya dan berjalan keluar dari ruangan, sebaliknya manusia berbaju putih itu masuk ke dalam ruangan tersebut, tak iamah kemudian dia sudah muncul kembali dengan So Hun Ki. Cahaya lentera di dalam kamar rumah penginapan Tianti yang telah dipadamkan sedari tadi. Tiga buah kamar di ruang depan ditempati ketiga orang murid Hihik Anju, mungkin pada saat itu mereka sudah terlelap dalam impian, siapapun tak menduga kalau bencana besar telah berada di depan mata. Hihik Anju yang menempati kamar utama tampaknya belum tertidur karena pikirannya masih dibebani banyak persoalan meski sementara telah dipadamkan namun seorang diri ia masih duduk termenung di situ, entah apa saja yang dipikirkan. Dia duduk di sudut ruangan, suatu tempat yang sebetulnya sangat aneh tidak lazim orang duduk di tempat seperti ini. Pembaringannya terletak di dekat jendela belakang, sementara di dekat jendela sebelah muka terdapat sebuah meja kecil. Ia telah memindahkan kursi di depan meja itu ke sudut dinding di ujung pembaringan dekat dinding ruangan, tempat itu merupakan tempat yang tergelap dari ruangan tersebut. Tanpa cahaya lentera, kecuali pendatang tersebut sudah tahu sebelumnya di manakah ia sedang duduk, bagaimanapun telitinya dia, tidak mungkin orang akan menyangka kalau ia bakal memilih tempat seperti itu untuk tempat duduknya. Yang lebih aneh lagi ialah selimut di atas pembaringan di tata sedemikian rupa sehingga seolah-olah ada orang sedang tidur di sana, dilihat dari semua persiapannya itu, bisa diduga kalau Hihiko Ancu telah menyadari akan datangnya ancaman bahaya maut yang setiap saat akan mengancam keselamatan jiwannya. Seandainya memang begitu, bukankah lebih baik dia mengajak ketiga orang muridnya melarikan diri di tengah kegelapan begini, daripada harus menanti maut dalam penginapan tiang-tiang. Oleh karena itu persiapan dari Hihiko Ancu sekarang membuat orang selain heran dan tak habis mengerti. Tak selang berapa saat kemudian, mendadak Hihiko Ancu mengerutkan dahinya kencang-kencang. Dia sudah mendengar dari balik halaman kamar sana ada manusia yang berjalan malam sedang bergerak mendekat. Tapi dia belum juga bergerak, hanya keningnya saja yang segera berkerut kencang. Menyusul kemudian, pintu kamar itu dibuka orang tanpa menimbulkan sedikit suara pun, namun Hihiko Ancu masih tetap tak berkutik, tentu saja dia pun tidak bersuara untuk menegur ataupun membentak. Bayangan manusia berkelebat lewat, lamat-lamat dapat terlihat dua sosok bayangan putih bergerak mendekati pembaringannya, kemudian salah seorang di antaranya membungkukan badan sambil melancarkan cengkeraman maut ke atas pembaringan. Tapi begitu mencengkeram, orang itu segera menjerit kaget, ah-ah-ah-ah-ah, tak ada orangnya, dalam selimut hanya bantal cepat memasang tentera seru yang lain cepat. Pada saat itulah, Hihiko Ancu yang duduk di sudut ruangan di balik kegelapan berseru, tidak usah, aku berada di sini. Begitu suara tersebut berkomandang, dua orang manusia berbaju putih itu segera mengundurkan diri ke depan jendela. Tapi mereka adalah manusia-manusia yang cukup berpengalaman dalam menghadapi musuh, walaupun harus mundur dalam keadaan amat terperanjat namun selisih jarak antara kedua orang itu masih tetap berjarak beberapa depa, sehingga hal mana tidak sampai membuat mereka berdua harus mengalami seragapan secara bersama-sama. Tadi mereka mundur karena tak pernah menyangka akan terjadinya perubahan tersebut, setelah mundur sekarang kedua orang itu baru menghimpun tenaga dalamnya dan memperhatikan Hihiko Ancu dengan lebih seksama. Hihiko Ancu masih belum juga bergerak dari tempat duduknya semula, tapi dengan suara sedingin es dia berseru. Kami guru dan murid berempat tidak bermaksud untuk melarikan diri, bahkan sudah menduga kalau kalian bakal datang, maka kalian berdua pun tak usah menunjukkan sikap semacam ini. Salah seorang di antara dua manusia berbaju putih itu mendengus dingin. HMM, bagus sekali, kalau toh demikian kami pun akan mengutarakan maksud kedatangan kami secara terus terang. Belum habis ia berkata, kembali Hihiko Ancu telah menukas, tidak usah, maksud kedatangan kalian cukup ku ketahui dengan. Amat Jiyas. Kalau memang demikian, hal mana lebih baik lagi seru manusia berbaju putih itu sambil tertawa, kalau memang demikian silakan Ko Ancu. Sekali lagi Hihiko Ancu menukas. Mengapa Lok Hun Pei tidak datang sendiri? Tanpa berpikir panjang lagi, manusia berbaju putih itu menyahut, majikan masih ada urusan lain. Tapi rekannya yang lain segera menyadari akan kesalahan tersebut, seperti teringat akan sesuatu, buru-buru ia menukas. Siapa yang Ko Ancu maksudkan? Siapa si Lok Hun Pei itu? Dalam pada itu, manusia berbaju putih yang salah berbicara tadi segera menyadari akan kesilapan sendiri, mendadak saja seluruh tubuhnya gemetar keras. Tentu saja keadaan tersebut tidak lolos dari pengamatan Hihiko Ancu, dengan cepat dia mendengus dingin. HMM tak usah mencoba untuk mengelabungi aku, apalagi kalian toh mendapat perintah untuk membunuh kami guru dan murid hingga seakar-akarnya. Kami berempat tahu kalau kami tak mampu berbuat banyak dan tentu akan tewas di tangan kalian, mengapa pula kalian mesti merasa takut? Manusia berbaju putih yang membuka suara pertama kali tadi segera mengulapkan tangannya, lalu dengan suara dalam berkata, waktu yang tersedia untuk kita tak terlalu banyak, lebih baik Ko Ancu segera mengundang semua muridmu dan ikut kami pergi dari sini. Pergi dari sini Hihiko Ancu segera tertawa dingin, Heeh, 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 aku rasa tak akan segampang itu. Kau bilang apa bentak manusia berbaju putih pertama dengan amat gusarnya. Hihiko Ancu tak mau mengalah, dia pun membentak dengan suara dalam. Aku bilang, dengan mengandalkan kalian bertiga, jangan harap pun Ko Ancu guru dan murid berempat akan menyerah dengan begitu saja, apalagi disuruh mandah digusur keluar kota dan dibunuh di tempat itu, huuh, tak akan segampang ini. Padahal di dalam ruangan tersebut cuma hadir dua orang manusia berbaju putih, tapi Hihiko Ancu mengatakan mereka bertiga, hal tersebut mau tak mau membuat dua orang manusia berbaju putih itu merasa terperanjat sekali. Belum sempat mereka mengucapkan sesuatu, Hihiko Ancu telah berkata lebih jauh. Menurut pendapatku, lebih baik kalian sekalian mengundang masuk rekanmu itu, daripada diamesti keanginan di luar. HMM, kau anggap dengan kemampuan kami berdua masih belum cukup untuk membekukmu dengus manusia berbaju putih pertama. Terserah, cuma aku lihat ada baiknya bila kau menuruti perkataanku saja, paling baik kau kau undang rekanmu turut. Agaknya manusia berbaju putih yang lain berhasil menangkap sesuatu yang tak beres dari ucapan Ko Ancu itu, tiba-tiba ia berseru. Apakah kau mempunyai bala bantuan di luar? Ada atau tidak merupakan urusanku sendiri? Kalian tak usah banyak bertanya. Manusia berbaju putih yang pertama tadi tampaknya sudah tidak sabar lagi, tiba-tiba ia berseru. Ada juga boleh, tak ada juga boleh, Lohu sama sekali tidak menganggapnya sebagai suatu persoalan, sekarang Lohu hanya ingin bertanya sepatah kata saja kepadamu, kau hendak bangkit berdiri untuk melangsungkan suatu pertarungan ataukah mengikuti kami pergi dari sini? Pelan-pelan Hihik Ancu bangkit berdiri, kemudian sahutnya, pergi pun boleh juga, ayo berangkat. Mana ketiga orang muridmu tanya manusia berbaju puih yang pertama. Untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan aku telah memerintahkan kepada mereka untuk pergi jauh-jauh dari sini, sahut Hihik Ancu ketus. Omong kosong, bentak pemimpin berbaju putih itu ketus. Ayo cepat katakan, mereka berada di mana? Hihik Ancu memandang sekejap ke arah lawannya dengan pandangan sinis, kemudian jengeknya. Andai kata kau menganggap aku sedang berbohong, mengapa tidak mencoba untuk menangkapnya sendiri? Katanya dingin. Manusia berbaju putih yang lain segera berpaling dan ujarnya kepada rekannya itu. Lebih baik kita undang ke Ancu lebih dulu, sedang soal yang lain bisa diselesaikan belakang saja. Pemimpin berbaju putih itu mengiakan dan segera berkelebat ke samping, sedangkan manusia berbaju putih yang lain maju ke depan pintu dengan langkah lebar sedangkan Hihik Ancu berjalan di apit di tengah-tengah. Sesudah berjalan keluar dari ruangan dan tiba di halaman, mendadak Hihik Ancu berhenti sambil berkata. Pun Ko Ancu masih mempunyai beberapa persoalan yang hendak ku tanyakan lebih dulu. Ko Ancu, lohu menasehati kepadamu agar bertindak lebih jujur, janganlah mencoba untuk berbuat curang atau licik kepada kami pemimpin berbaju putih itu memperingatkan. Hihik Ancu segera mendengus dingin, HMM, janganlah kau anggap lantaran pun Ko Ancu bersedia pergi mengikuti kalian, berarti aku sudah menyerah begitu saja, kalian pun tak usah menganggap pun Ko Ancu sebagai seorang tawanan, sekarang dengarkan dulu baik-baik, aku hendak memberitahukan beberapa persoalan kepada kalian. Kalau ada persoalan cepat saja diutarakan, lohu sudah tak mempunyai banyak waktu lagi tukas pemimpin berbaju putih itu cepat. Hihik Ancu melirik sekejap ke arahnya, kemudian baru pelan-pelan ujarnya. Bukankah kalian datang bertiga, apakah kalian tidak memanggilnya lebih dahulu sebelum melakukan perjalanan bersama-sama? Mendengar perkataan ini, pemimpin berbaju putih merasakan hatinya terkesiap, serunya tanpa terasa. Mengapa kau sangat memperhatikan tentang persoalan ini? Hihik Ancu tidak menjawab, dia hanya tertawa dingin, tiada hentinya. Sementara itu manusia berbaju putih yang lain sudah melejit ke tengah udara dengan kecepatan tinggi lalu melayang turun di atas atap rumah, sorot matanya yang berada di balik kain cadar dengan tajam memperhatikan sekeliling tempat itu. Tak lama kemudian, manusia berbaju putih itu sudah bertepuk tangan sebanyak tiga kali, kemungkinan besar inilah kod rahasia mereka umuk mengadakan kontak, tapi aneh, sekalipun sudah bertepuk tangan beberapa kali, namun tak kedengaran sedikit suara sahut tampun. Pemimpin berbaju putih yang berada di bawah itu segera menyadari kalau gelagat tidak beres, tanpa terasa serunya kepada rekan yang berada di atas atap rumah. Bagaimana? Apakah orangnya tak ada? Manusia berbaju putih yang ada di atas atap rumah belum sempat menjawab, Hihik Ancu sudah menukas. Dia tak mungkin ada di situ, kecuali. Ketika berbicara sampai di situ, Hihik Ancu sengaja menghalang, dihentikan perkataannya, kemudian mengalihkan sorot matanya ke wajah pemimpin berbaju putih itu. Sementara itu orang berbaju putih yang berada di atas atap rumah pun sudah merasakan keadaan yang tak beres, dia segera melayang turun ke bawah seraya berseru. Tampaknya situasi telah mengalami sedikit perubahan, lebih baik kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Namun pemimpin berbaju putih itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sambil menuding ke arah Hihik Ancu, ujarnya kepada rekan tersebut. Tunggu dui iu, tampaknya dia mengetahui dengan jelas atas kejadian yang berlangsung di sini. Eh sedikit pun tak salah, akan memang mengetahui dengan jelas atas semua kejadian di sini. Hihik Ancu segera menyambung dengan suara mengejek. Mendadak pemimpin berbaju putih itu maju dua langkah ke depan dan menghampiri Hihik Ancu, setelah itu serunya dengan suara dalam. Ayo bicara, sekarang dia berada di mana Hihik Ancu tertawa dingin.